Selamat berkabung di channel Street Corner, rumah ibadah 3 in 1 untuk umat Islam, Kristen, dan Yahudi dibangun di Jerman. Sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa ya, subscribe dulu di channel Street Corner. Jangan lupa like, komen, share videonya hanya di channel Street Corner. Rumah ibadah 3 in 1 untuk umat Muslim, Kristen, dan Yahudi dibangun di Jerman. Rumah ibadah untuk 3 umat sedang dibangun di Berlin, Jerman. Tempat itu bernama House of One untuk umat Muslim, Kristen, dan Yahudi. Lokasi House of One berada di pusat kota Berlin. Peletakan batu pertama sudah dilakukan dengan dihadiri seorang imas, pasur, dan roti. Demikian laporan oleh Vicaro pada hari Jumat 28 Mei 2021 lalu. Masjid gereja dan sinagogi akan terkoneksi di dalam beding House of One. Ketika permuka agama menyambut baik pendirian House of One, Robby Adria Senakama menyebut ini sebagai langkah penting dalam mencapai tujuan kami untuk pertanyaan antar. Ketika resansi, sosok yang akan menjadi imam di House of One berkata proyek ini adalah simbol penting di tengah polarisasi yang terjadi karena konflik Israel Palestina pada Mei 2021. House of One merujukkan harapan konstruktif bagi imam dan spiritualitas hujannya. Konsepsi House of One telah dimulai dari 10 tahun lalu. Durasi proyek pembangunan akan berjalan selama 4 tahun ke depan dengan biaya 47 juta euro atau senilai 818,5 miliar. Pendanaan berasal dari dana pemerintah Jerman dan pemerintah kota Berlin. Ada juga sampahnya yang dilancarkan untuk menambah dana tersebut. Wali kota Berlin, Michael Muller ikut menghadiri upasara pelataan batu di House of One. Dalam pidatonya, ia memberi kecaman pada narasi-narasi yang memicu kebencian. Ia berkata wajar jika peristiwa dunia menjadi bahan perbincangan di Berlin. Akan tetapi, ia menyebut tidak ada tempat di masyarakat Jerman untuk kebencian, kekerasan, antisemitisme, islamofobia, rasisme, dan ujaran rasis tidak memiliki tempat di masyarakat Jerman. Le Figaro menyebut bahwa mayoritas warga Jerman adalah warga Kristen, banyak dari Mekara yang protestan. Umat muslim adalah minoritas dengan estimasi umat antara 5,3 juta dan 5,6 juta. Itu setara 6,7 persen populasinya. Itulah informasi yang dapat dirangkum menurut State Corner, rumah ibadah 3 in 1 untuk umat Islam Kristen dan Yahudi yang dibangun di Jerman. Buat kamu yang gak mau ketinggalan informasi terbarunya, jangan lupa subscribe di channel State Corner ya. Jangan lupa like, komen, share videonya hanya di channel State Corner. Terima kasih.